Halo teman-teman Kadedan, kembali lagi di channel Kadedan Dan pada saat ini, Kadedan mau berbagi sesuatu yang sederhana, yang simple Terkait dengan apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa teologi Check it out Oke teman-teman, jadi Kadedan pada saat ini mau sharing Tentang apa saja mata kuliah ataupun topik-topik perkuliahan Yang dipelajari oleh mahasiswa teologi sebagai basic atau sebagai dasar Untuk kemudian dia akan belajar pada hal-hal yang lebih lanjut Jadi menjadi seorang pendeta harus menjadi seorang teolog yang kompeten Tidak bisa mau jadi seorang pendeta tapi dia tidak belajar teologi dengan kompeten Dia tidak belajar teologi secara serius Maka bisa dipastikan dia akan menjadi pendeta yang pada akhirnya menafsirkan Alkitab Dengan pola pikir yang keliru atau bahkan menafsirkan Alkitab hanya dengan mengandalkan apa yang dipikirkannya sendiri Maka menjadi seorang pendeta harus menjadi seorang teolog yang baik Dan menjadi seorang teolog yang baik suka tidak suka harus belajar beberapa hal dasar Jadi ada beberapa hal atau beberapa mata kuliah yang pada zaman Kadedan Teologi itu terus berkembang jadi mungkin apa yang dipelajari di zaman Kadedan Pada saat ini sudah mendapatkan banyak sekali pengembangan Mahasiswa-mahasiswa teologi yang mungkin menonton channel Kadedan pada saat ini bisa membantu menjelaskan di kolom komentar di bawah Tapi paling tidak ada beberapa hal yang harus dipelajari oleh mahasiswa teologi Untuk kemudian ia belajar lebih banyak tentang teologi Yang pertama, seorang mahasiswa teologi harus belajar tentang sejarah Alkitab Sejarah Alkitab itu macam-macam Dari mulai sejarah tentang konteks di mana Alkitab itu bercerita Misalkan Alkitab bercerita tentang konteks Abraham Maka mahasiswa teologi harus belajar seperti apa konteks di zaman Abraham hidup Bagaimana tanahnya, bagaimana kehidupan sosialnya, bagaimana pola tradisi bangsa itu sendiri Lalu kemudian seperti apa perkembangannya kemudian dan lain sebagainya Maka seorang mahasiswa teologi atau seorang pendeta atau seorang teolog Suka tidak suka harus belajar Seperti apa konteks di mana Alkitab bercerita Sehingga tidak mungkin kita bisa menafsirkan tentang satu hal Kalau kita tidak tahu bagaimana cerita tentang hal itu pada saatnya Misalkan kita tidak bisa membandingkan konteks Abraham dengan konteks Yesus Pasti beda sekali karena itu jaraknya cukup panjang, ribuan tahun Sehingga tidak bisa tidak kita harus belajar seperti apa yang terjadi di zaman Abraham Dan seperti apa yang terjadi di zaman Yesus Ada konteks yang berbeda Kita tidak akan bisa menafsirkan hal yang sama Lalu bicara tentang sejarah bukan hanya tentang cerita Alkitab saja Tapi juga sejarah tentang siapa penulisnya Kita tahu Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang tunggal Tapi Alkitab itu ditulis oleh banyak sekali orang Ada banyak orang dengan berbagai macam latar belakang Dengan cara pandang yang berbeda Dan mereka kemudian menuliskan dengan banyak sekali cara mereka berbahasa Sehingga suka tidak suka kita juga harus tahu Seperti apa penulisnya Konteks si penulis seperti apa Bagaimana cara pandang si penulis Bagaimana cara penulis menyampaikan ceritanya Dan tidak mungkin tidak kita harus tahu Apa yang ada di dalam pola pikir si penulis Sehingga tulisan itu berbentuk seperti ini Misalkan kalau kita membaca cerita tentang penciptaan saja Misalkan dalam kejadian pasal yang pertama dan pasal yang kedua Kita akan melihat ada dua versi yang berbeda Kenapa ada dua versi yang berbeda Apakah Alkitabnya salah? Pasti tidak Dan itu yang harus kita pelajari sebagai seorang mahasiswa teologi Sebagai seorang teolog dan sebagai seorang pendeta Sejarah penulis Alkitab Karena Alkitab tidak ditulis oleh satu orang tunggal Tapi ditulis oleh berbagai macam orang Dengan berbagai latar belakang Dengan kurun waktu yang juga tidak sama Tapi dengan berbagai latar belakang Di berbagai rentang tahun yang berbeda-beda Kita harus belajar memahami Seperti apa pola pikir si penulis pada saat itu Sejarah juga menceritakan bagaimana sejarah penafsiran Ataupun penerjemahan Alkitab Kita tahu Alkitab itu tidak serta-merta menjadi satu tulisan yang seperti sekarang dalam satu buku Tapi bagaimana proses Alkitab itu dari tulisan yang asli Lalu kemudian bagaimana kita mengumpulkannya satu persatu Lalu kemudian menjadi satu tulisan yang lebih utuh lagi Karena pada saat itu tulisan-tulisannya pasti tidak dalam satu bendel yang sama Mungkin tercecer, mungkin tersebar di berbagai tempat Maka sejarah bagaimana teks-teks itu dikumpulkan menjadi satu Dan pada akhirnya dibukukan menjadi satu buku Alkitab yang kita kenal sekarang Pasti pun mendapatkan proses sejarah yang tidak sederhana Mahasiswa teologi harus belajar Bagaimana pada akhirnya teks-teks yang tersebar itu menjadi satu buku Dan pada akhirnya buku itu dengan berbagai proses penerjemahan sampai pada tempat kita masing-masing sekarang Maka itu yang pertama Seorang mahasiswa teologi, kalaupun dia ternyata tidak suka belajar sejarah Dia harus mempelajari bagaimana sejarah Alkitab itu ada sampai sekarang Yang kedua Seorang mahasiswa teologi harus setidak-tidaknya mahir berbahasa Ada beberapa bahasa yang harus dipelajari selain pasti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Karena ini bahasa yang sudah berlaku sehari-hari dalam kehidupan kita Seorang mahasiswa pasti harus bisa berbahasa Indonesia yang baik Karena dia akan menulis tulisan akhir yang ditulis dalam bahasa Indonesia yang baku, yang baik dan benar Lalu kemudian seorang mahasiswa teologi ataupun seorang teolog harus mahir berbahasa Inggris Walaupun tidak mahir dalam hal percakapan atau conversation Setidak-tidaknya dia mahir dalam membaca tulisan-tulisan berbahasa Inggris Kenapa? Karena di jaman kadedan dulu tulisan-tulisan teologi masih didominasi Atau masih sebagian besar ditulis dalam bahasa Inggris Mungkin berbeda dengan konteks masa kini Dimana dosen-dosen teologi masa kini sudah banyak yang menulis tulisan-tulisan teologi Dan pasti dalam berbahasa Indonesia sehingga bisa menjadi rujukan mahasiswa teologi masa kini Tapi paling tidak kita harus kembali belajar bahasa Inggris Karena dalam membaca literatur-literatur yang lebih kuno, literatur-literatur yang lebih kompleks Kita mungkin harus membacanya dalam teks berbahasa Inggris Kalau belum diterjemahkan dan diterbitkan di Indonesia Maka selain bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Mahasiswa teologi, seorang teolog, seorang pendeta Harus mempelajari dua bahasa lain minimal Karena Alkitab tidak ditulis dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris pada mulanya Seorang mahasiswa teologi atau seorang teolog harus mengerti bahasa Ibrani Karena teks-teks perjanjian lama atau paling tidak Alkitab perjanjian lama yang kita kenal sekarang Dituliskan dalam bahasa Ibrani pada awalnya Nah bahasa Ibrani ini punya kemiripan Karena masih dalam rumpun Semit atau kelompok-kelompok di daerah timur tengah sana Maka punya kemiripan yang banyak dengan bahasa Arab Sehingga kalau teman-teman kadedan yang pada saat ini menonton dan belajar sedikit-sedikit mungkin bahasa Arab Ada kemungkinan juga akan lebih cepat memahami bahasa Ibrani Karena polanya banyak yang mirip Kalimat-kalimatnya atau kata-katanya, vokabnya banyak yang mirip Dalam bahasa Ibrani sendiri ada keunikannya Yaitu bagaimana seorang mahasiswa teologi Sama seperti kalau kita belajar bahasa Inggris Bahasa Ibrani juga mengenal yang namanya tensis Atau waktu Bagaimana kalimat-kalimat tertentu bisa berubah ketika ternyata digunakan untuk waktu lampau Atau waktu yang akan datang atau waktu yang sekarang Dan itu membutuhkan keseriusan tingkat tinggi untuk mempelajari bahasa Karena kita tidak pernah menggunakan bahasa Ibrani dalam kehidupan sehari-hari kita Dan suka tidak suka mahasiswa teologi harus belajar bahasa Ibrani Sebagai bahasa pengantar kita mendalami dunia perjanjian lama Lalu bahasa kedua, bahasa baru yang kedua yang harus kita pelajari sebagai mahasiswa teologi Atau sebagai seorang teolog adalah bahasa Yunani Sebagai bahasa pengantar atau bahasa asli yang dipakai untuk menulis Alkitab bagian perjanjian baru Sehingga suka tidak suka balik lagi Seorang mahasiswa teologi harus belajar bahasa baru yaitu bahasa Yunani Walaupun bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani yang kita pelajari sekarang Tentu beda dengan bahasa Ibrani atau bahasa Yunani modern Yang mungkin di daerah yang sekarang masih menggunakan itu Pasti juga tidak sama Sama seperti bahasa Indonesia kita Pasti beda sekali bahasa Indonesia yang kita pergunakan masa kini Dengan bahasa Indonesia yang kita pakai dulu Mungkin oleh nenek moyang kita Kurang lebih 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu pasti ada yang berbeda Sama, bahasa Yunani dan bahasa Ibrani yang dipelajari oleh mahasiswa teologi Adalah bahasa Ibrani dan bahasa Yunani kuno Secara khusus bahasa Yunani yang dipergunakan juga adalah bahasa Yunani koine Atau bahasa Yunani pasar Atau bahasa Yunani sehari-hari Sehingga berbeda juga dengan bahasa Yunani yang dipergunakan Untuk menulis cerita-cerita klasik Yunani dulu Pasti beda Nah, dua bahasa ini menjadi hal yang wajib dikuasai Atau minimal-minimal mampu dipelajari Oleh mahasiswa teologi Ataupun seorang pendeta Karena kalau kita mau menafsir Alkitab Setidak-tidaknya kita harus tahu Seperti apa bahasa aslinya dulu Yang ketiga yang dipelajari oleh mahasiswa teologi adalah Filsafat Filsafat ini penting Karena seorang teolog pada akhirnya Harus mampu menjelaskan konsep-konsep teologi secara runut Dan untuk bisa berteologi secara runut ini Membutuhkan kemampuan dari mahasiswa teologi Ataupun seorang pendeta Berpikir secara sistematis Dan bagaimana kita belajar untuk bisa berpikir secara sistematis Maka filsafatlah jawabannya Dan teologi pun adalah salah satu ilmu yang mendapatkan banyak sekali input Banyak sekali pertimbangan-pertimbangan Termasuk juga banyak sekali hal yang dapat mendewasakan ilmu teologi Ketika seorang mahasiswa teologi Mampu melihat dunia dalam kacamata filsafat Dan filsafat itu Suka tidak suka Harus dipelajari oleh mahasiswa teologi Termasuk juga bagaimana menjawab tantangan zaman Pada akhirnya harus berhadapan dengan pola pikir-pola pikir yang lebih runut Dan itu dipelajari dalam filsafat Misalkan bagaimana kita juga mempelajari konteks perjanjian baru Di tengah proses perkembangan filsafat Yunani yang pada saat itu berkembang Suka tidak suka Filsafat Yunani harus dipelajari oleh mahasiswa teologi Untuk bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh Tentang dunia perjanjian baru Termasuk juga filsafat postmodern Filsafat Barat Filsafat Timur Dimana filsafat Barat dan filsafat Timur Itu juga memberi pengaruh pada perkembangan teologi masa kini Dan untuk bisa memberikan gambaran tentang apa saja yang dulu Kadedan pelajari Kadedan ingin menunjukkan beberapa buku yang dulu Kadedan pakai Mungkin sekarang ada versi terbarunya lagi Atau menggunakan buku-buku yang lebih populer lagi Lebih komprehensif Tapi paling tidak Kadedan ingin menunjukkan beberapa buku yang dulu Kadedan pakai Ada buku-buku yang cukup banyak di perpustakaan mini Kadedan Tapi paling tidak ada beberapa buku yang ingin Kadedan perlihatkan Misalkan yang pertama Mahasiswa teologi zaman dulu tidak punya aplikasi yang lebih membantu Ataupun website-website yang membantu Tapi paling tidak dulu kami punya pegangan ini Kamus Bahasa Yunani Indonesia Karena bagaimana caranya kita belajar Bahasa Yunani kalau tidak punya kamus Sama seperti bagaimana kita mempelajari Bahasa Inggris Atau bahasa-bahasa lainnya kalau kita tidak punya kamus Maka dulu kami punya Kamus Bahasa Yunani Termasuk juga ada Kamus Bahasa Ibrani Kadedan lupa belum sempat cari di perpustakaan mini Kadedan Tapi paling tidak ada Kamus Ibrani dan Kamus Yunani Yang harus dimiliki oleh mahasiswa teologi Termasuk Alkitab yang berbahasa Yunani Dan juga Alkitab yang berbahasa Ibrani Lalu untuk mata kuliah tentang filsafat Di proses dasar atau di semester-semester awal Kadedan belajar dari buku berfilsafat sebagai langkah awal Buku ini dulu dijadikan sebagai acuan mata kuliah oleh Pak Pendeta Wahyu Dulu pengajar kakak adalah Pak Pendeta Wahyu Satrio Wibowo Dan ini salah satu buku yang dipergunakan sebagai pengantar Agar mahasiswa teologi tidak kaget dengan filsafat-filsafat yang berat Dan ini filsafat-filsafat sederhana memperkenalkan seperti apa pola pikir yang filsafati Selain juga tentang memperkenalkan bagaimana alam berfikir filsafat Mahasiswa teologi dalam dunia filsafat juga belajar bagaimana menuliskan ide-ide secara runut Dan itu dimulai dengan bagaimana mahasiswa teologi bisa berfikir yang baik dalam logika Dan ini salah satu buku yang tipis, kecil Tapi di buku ini terkandung banyak sekali ilmu yang penting dalam hal menuliskan Atau menceritakan atau mengutarakan ide-ide atau gagasan-gagasan secara runut logika Lalu mahasiswa teologi belajar juga tentang bagaimana menjelaskan Atau menceritakan tentang dogma-dogma yang sampai dengan kita bertumbuh sekarang Itu dipelajari misalkan tentang neraka, tentang Tuhan, tentang malekat, dan lain sebagainya Dan salah satu buku yang dulu cukup bagus diberikan untuk kami jadikan acuan adalah Teologi The Basic Ini tulisan dari Alistair McGrath yang sangat baik Dan kandidat waktu itu terbantu sekali untuk menjelaskan seperti apa konsep keselamatan Konsep surga neraka termasuk juga konsep ketuhanan lewat buku ini Lalu untuk mempelajari bagaimana sejarah penulisan-penulisan Alkitab Dan juga sejarah konteks Alkitab Untuk Perjanjian Lama ini salah satu buku yang baik Jadi ini adalah pengantar kepada Hebrew Bible Jadi Alkitab Ibrani atau Alkitab Perjanjian Lama Buku ini cukup tebal tapi dalam buku yang tebal ini kita belajar Banyak hal dari mulai seperti apa sejarah Israel kuno, Timur Tengah, dan lain sebagainya Sampai dengan bagaimana teks-teks Alkitab Perjanjian Lama ditulis Termasuk juga tentang penulis-penulisnya Dan masih ada banyak buku-buku yang lain dan satu hal yang harus kandidat ingatkan Sebagai seorang mahasiswa teologi bahkan sampai menjadi seorang pendeta Wajib hukumnya seorang pendeta, seorang mahasiswa teologi membaca Sekian untuk cerita kandidat yang hari ini bisa kandidat bagikan Nanti akan ada part-part berikutnya tentang sekolah teologi Ataupun mata kuliah-mata kuliah yang akan dipelajari Kalau teman-teman merasa ada hal-hal yang mau ditanyakan Silahkan bisa bertanya di kolom komentar See you Selamat menikmati